Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu lagi dengan channel kami petualang negeriku yang lama tidak upload karena sesuatu hal pada pagi hari ini saya berada di sebuah kampung atau sebuah desa tepatnya di desa tambakerja Kecamatan Kedung Kerja Kabupaten Jelacap kali ini saya hadirkan tetangga yang punya peliharaan mentok atau entok atau disini ada basur juga ini adalah kebiasaan ring kampung kami bahwa masyarakat masih memelihara mentok atau entok sebagai kegiatan sehari-hari namun di hari ini atau pada saat ini para peternak mentok atau entok sedang mengeluh karena mahalnya bahan makanan atau makanan pokok entok yaitu dedak bisa anda bayangkan bahwa harga dedak saat ini di kampung sudah menginjak harga 5000 rupiah per kilogram yang artinya sangat berat untuk memberi makan entok dengan dedak setiap halinya walaupun makanan entok itu beraneka ragam namun tetap menggunakan dedak sebagai makanan pokoknya sedangkan makanan lainnya hanyalah sebagai suplemen atau tambahan mengapa masyarakat di kampung kami masih senang memelihara entok atau mentok karena perawatannya yang sangat mudah dan tahan terhadap segala sesuatu atau khususnya terhadap suhu mereka masih memelihara mentok dengan secara tradisional yaitu tidak dibuatkan dalam khusus hanya dibuatkan tempat kemudian dibagar dengan bambu atau jaring ini adalah salah satu pemilik entok di daerah kami yang sedang mengeluh karena mahalnya bahan pakan yaitu yang berupa dedak pria ini memelihara mentok itu bukan untuk diambil keuntungannya atau bisnis berdagang namun bisa menghemat nanti di waktu lebaran karena daging entok itu dianggap daging yang lebih aman dan jumlahnya lebih banyak daripada daging ayam barangkali ada yang punya pengalaman bagaimana memelihara entok yang mudah yang hemat yang efisien sehingga tidak membebankan makanannya tolong komen di video kami ini terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati